Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Pak, menggendong anak saat mengganggu kita sholat Hukumnya adalah hal yang dibolehkan dalam sholat So no excuse, tidak ada alasan untuk kita gak sholat Misalnya kita lagi sholat nih Allahuakbar, sami Allahu liman hamidah Tegak anaknya di sejadah, arahkan sujud ke kanan Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud Jangan batalkan sholatnya, asal jangan berbahasa dengan anaknya Suatu ketika Rasulullah memimpin sholat Lalu kemudian waktu sujud, lama banget nih Rasulullah sujudnya Lalu ditanyalah oleh sahabat Ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu lama sujudnya? Kami khawatir engkau kenapa-napa? Apa kata Rasulullah, tadi Hasan dan Hussein, cucuku itu bermain di pundakku saat aku sujud Aku biarkan mereka bermain dulu Baru kemudian aku gendong dia dalam keadaan duduk Ini adalah dalil bahwa tidak ada problem kalau kita diganggu oleh anak kita Bahkan ketika anak kita duduk di atas sejadah kita Kita boleh menggendongnya, nangis dia Kita ambil, kita gendong, bawa ruku, bawa tegak, sujud, letakkan dia Tidak ada masalah So, teman-teman semua, saya selalu di sana ya Aku berharap kita semua mengerti dengan hal-hal ini Sehingga gak ada kekhawatiran lagi kita untuk ibadah Berteman yuk di kanal ini Bagi yang baru mampir boleh klik profil aku Follow, aktifkan tombol loncengnya Salam kenal buat teman-teman semuanya Ada ribuan video yang aku buat untuk kita Menjawab keraguan kita Dan khusus untuk kita yang tentunya ingin lebih baik di masa yang akan datang Bahwa kita gak perlu lebih baik dibanding orang lain Yang penting adalah kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu Pelan-pelan belajarnya Karena belajar menurut Imam Syafi'i itu waktunya panjang Gak bisa instan pelan-pelan tetapi dikerjakan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh